Hingga Jumat siang sejumlah korban luka-luka akibat ledakan bom di kawasan Sarinah, Tamrin masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Salah satunya rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng di Jakarta Pusat. Di rumah sakit ini tercatat 6 korban yang masih dirawat. Pasca tragedi aksi ledakan bom bunuh diri di gerai kopi asal Amerika Serikat Starbuck Sarinah dan pos polisi Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat disertai aksi baku tembak antara polisi dengan pelaku teror pada kamis kemarin yang menyebabkan 7 orang tewas hingga puluhan orang luka-luka, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi langsung memantau kondisi para korban. Jumat pagi, Menlu mengunjungi 6 korban aksi ledakan bom bunuh diri di rumah sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat. Namun usai menjunggu korban, Menlu Retno hanya memberikan senyuman dan enggan memberikan keterangan apapun kepada awak media perihal kondisi korban yang dirawat. Kendati tidak begitu ketat, namun sejumlah petugas kepolisian tetap menjaga pengamanan di sekitar area rumah sakit Abdi Waluyo. Di rumah sakit Abdi Waluyo, sebanyak 6 korban aksi ledakan bom bunuh diri menjalani perawatan. Mereka yang dirawat adalah 4 orang WNI dan 2 WNA asal Jerman dan Austria. Keenam korban tersebut diantaranya masing-masing adalah anggota lantas polda Metro Jaya Aibtu Suhadi, korban menderita luka tembak di bagian punggung. Dan seorang sekuriti bernama Aldi, 17 tahun, yang menderita kuping berdengung. Sementara untuk korban dari WNA adalah warga negara Jerman, Frank Filner, 44 tahun, yang menderita luka sobek di dahi dan leher. Serta luka bakar derajat 1 di wajah dan lengan kanan. Selanjutnya itu warga negara Austria Manfred Stoif, 48 tahun, yang menderita luka robek di dahi, pergelangan tangan kanan, dan paha kiri. Dan mengalami luka bakar di dada, serta luka bakar di tangan dan dada, serta ada benda asing di lengan kiri. Dari Jakarta, Maria Mahdalena dan Nur Tanti Purba melaporkan.